Salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur hari ini kita boleh kembali di dalam perenungan harian yang disediakan oleh Gereja Kristus Ketapang. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak di surga kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Termasuk hari ini kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan di dalam anugerah. Biarlah Tuhan boleh menuntun kami, pikiran kami, dan hati kami untuk mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Dan biarlah diri kami boleh melakukannya sesuai dengan anugerah Tuhan kita. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan hari ini saya beri tema, Bersaya pada kasih setia Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini terambil dari kejadian pasal 1 ayat 10-52. Oleh karena terlalu panjang, maka kita akan berfokus hanya di ayat 12 dan 13, kemudian lanjut ke ayat 26 sampai ayat 27. Saya akan bacakan bagi kita semua, silahkan Bapak Ibu Saudara boleh menyimak. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 12 dan 13. Lalu berkatalah iya, Tuhan, Allah Tuhanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuhanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Ayat 26 dan 27. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Serta berkata, Terpujilah Tuhan, Allah Tuhanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasih setianya dan setianya dari Tuhanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuhanku ini. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara pernahkah mengalami saat di mana Bapak Ibu kebingungan dalam melakukan sesuatu yang telah dipercayakan untuk Bapak Ibu lakukan. Saya yakin setiap kita pernah merasakannya dan mengalami hal itu. Kita pernah bingung dan bertanya, harus mulai mengerjakan dari mana? Bagaimana caranya bisa mencapai tujuan yang diinginkan? Berapa lama proses pengerjaannya? Dan mungkin masih banyak hal lain yang kita bingungkan. Dan mungkin ini juga yang sebenarnya dirasakan oleh hambanya Abraham di dalam kisah yang kita baca tadi. Bapak Ibu Saudara di dalam kisah ini Abraham meminta hambanya yang bernama Eliezer untuk mencari seorang istri bagi anaknya, Ishak. Kriteri yang disebutkan oleh Abraham hanya satu, yaitu haruslah berasal dari suku keluarga Abraham. Berarti dari kampung halamannya Abraham. Bapak Ibu Saudara sekilas perintah ini kelihatannya mudah. Yaudah tinggal pergi ke kampung Abraham dan cari satu perempuan dari suku Abraham lalu bawa pulang dan jadi istrinya Ishak. Tapi ternyata tidak semudah itu Bapak Ibu Saudara. Karena Eliezer tahu dengan jelas bahwa wanita yang akan menjadi istrinya Ishak ini bukanlah wanita sembarangan. Tetapi orang yang hidupnya harusnya mau takut akan Tuhan. Orang yang akan memberikan keturunan dan mendidik keturunannya sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan. Eliezer tidak bisa sembarangan memanggil dan mencari wanita untuk menjadi istrinya Ishak. Maka sebelum berangkat, Eliezer berdoa kepada Tuhan. Di dalam ayat 12 dan 13 yang tadi kita baca. Menarik. Di dalam doanya dia meminta kepada Tuhan bukan saja melancarkan tujuan mencari pasangan Ishak. Tetapi juga meminta Tuhan menunjukkan kasih setia Tuhan kepada Abraham. Bapak Ibu Saudara, mengapa Eliezer meminta Tuhan menunjukkan kasih setia Tuhan kepada Abraham? Sebab Tuhan telah berjanji akan menjadikan Abraham Bapak segala bangsa. Dan keturunannya akan menjadi keturunan yang dipilih oleh Allah. Maka dari itu tidak bisa sembarangan wanita yang dipilih untuk menjadi istri dari anaknya. Dan Tuhan yang berjanji, maka Tuhan juga yang harusnya menuntun proses pencarian ini. Bapak Ibu Saudara, kepercayaan hamba Abraham ini kepada Tuhan sungguh luar biasa. Eliezer bukan hanya berdoa. Tetapi dia juga minta tanda agar Tuhan mempertemukan orang yang mau Tuhan pilih. Sampai akhirnya dia bertemu dengan ribka dengan cara yang sama persis. Seperti yang dia minta kepada Tuhan. Setelah bertemu dengan ribka, wanita yang Tuhan pilih sebagai bagian dari rencana Tuhan kepada Abraham. Eliezer berlutut dan berkata Terpujilah Tuhan Allah Tuhanku Abraham yang tidak menarik kembali kasih setianya kasihnya dan setianya dari Tuhanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuhanku itu. Bapak Ibu Saudara melalui kisah ini kita belajar bahwa kasih setia Tuhan kepada orang-orang yang dipilihnya adalah sebuah kasih setia yang tidak akan pernah berubah. Tuhan mampu dan mau untuk menunjukkan kasih setianya dengan cara yang menarik. Terkadang mungkin di tengah kebingungan kita kita memohon dan meminta tanda kepada Tuhan. Lalu Tuhan berikan sesuai dengan apa yang kita minta. Tapi terkadang Tuhan punya cara dan tanda yang berbeda dengan yang kita minta. Yang pasti apapun yang Tuhan tunjukkan apapun yang Tuhan berikan apapun cara yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita itu adalah bagian dari penggenapan rencana besar Tuhan atas hidup kita. Bahkan atas kasih setia Tuhan kepada umat manusia. Bagian kita adalah mau berjalan dengan iman dan percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah. Kasih setia Tuhan akan terus diberikan bagi kita orang yang percaya kepadanya. Kiranya Tuhan boleh menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur Tuhan sebagai orang-orang yang Tuhan pilih menjadi orang yang percaya kepada Engkau. kasih setia-Mu tidak pernah habis bagi kami. Dan biarlah dengan iman yang teguh ini kami boleh terus berjalan dengan kepercayaan bahwa kasih setia Tuhan akan menuntun kami langkah demi langkah di tengah kehidupan kami, di tengah pekerjaan kami, di tengah masalah kami. Apapun yang Tuhan kerjakan kami percaya ada rencana Tuhan dan ada bagian pekerjaan Tuhan yang Tuhan mau pakai bagi kami ya Tuhan. Ini doa kami, ini permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.